selamat menikmati saya beli dengan harga 250 ribu saya ingin menceritakan keluh kesah keluh kesah dimana saya mencoba RTA ini rasanya terus bedanya dengan RDA sebelumnya saya pakai RDA Sultan juga yang 125 ribuan itu sekarang saya mencoba RTA bukan kelebihan kekurangan ya lebih tepatnya kenyamanan dan ketidak nyamanan kita bahas untuk kenyamanannya dulu kita yang enak-enak aja dulu ya kenyamanannya yang pertama kita lebih enak lebih enaknya itu kita gak usah ngedrip jadi kan si cairannya itu otomatis nanti naik ya asal kita isi tanknya ini itu mungkin kenyamanannya itu disitu jadi kita gak usah ngedrip berkali-kali cukup tetesin saya biasa kalau netes itu gak pernah full paling sepertiga seperempatnya aja seperempat setengah itu paling banyak seperempat biasa saya gunakan kenapa? karena kalau full pertama takutnya bocor terus kita ganti kapas ya sayang kan liquidnya kebuang jadi saya seperempat seperempat juga lama penggunanya kok beberapa kali pub gitu itu lebih-lebih enaknya pakai RTA itu yang kedua enaknya lagi pakai RTA Sultan ini ya setelah saya gunakan untuk rasa manisnya wanginya rasanya lah rasanya itu lebih enak daripada RDA yang saya rasakan saya pakai koilnya itu pakai Baby Alien gitu ya terus kapasnya saya pakai biasanya saya pakai Atomix cuma untuk yang RTA ini saya kesini-kesini coba pakai dari backhand itu backhand prime pakainya saya menggunakan itu sesuai dengan rekomendasi teman-teman yang lainnya youtuber yang lain papers yang lain saya coba pakai backhand prime enaknya lagi enaknya lagi nih ini RTA ini yang saya gunakan pertama dari harganya tidak terlalu mahal yang kedua dia menampung liquidnya cukup banyak ini tanknya ada dua ya ini yang yang biasanya ada yang satu lagi dia isi liquidnya bisa lebih banyak daripada ini cuma saya lebih nyaman pakai ini karena itu tadi takut pas di tengah jalan tiba-tiba bocor atau si liquidnya itu ternyata meluber di koilnya atau di kapasnya kan kita harus ganti ya biar tidak terbuang banyak liquidnya jadi sedikit-sedikit aja lah pakai ini cukup dan rasanya enak setelah kenyamanannya itu kita beralih ketidaknyamanannya 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 pakai RTA ini ya pertama kapas yang biasa kalau misalkan kita biasa menggunakan 5 cm cukup pakai ini 7-8 cm jadi kan penggunaan kapas lebih apa lebih banyak digunakan lebih cepat habis itu yang pertama yang kedua agak sedikit rumit ketika memasang kapasnya itu saya yang pemula awal pertama kali pasang kapas pertama kali ya ini kan harus benar-benar menutup dan ada sedikit bocor aja udah remes jadi gak enak kita harus ganti lagi jadi setting lagi segala macem itu ketidaknyamanannya lagi untuk RTA ini ya ngabisin kapas iya terus settingnya agak-agak susah tapi kalau udah terbiasa saya sekali gagal kedua ketiga dan seterusnya Alhamdulillah lancar dan bagus lah bisa saya gunakan sehari-hari untuk settingan ketidaknyamanannya lagi dari si RTA ini saya itu orangnya gampang bosen maksudnya gimana ya jadi si kapas ini ketika satu hari digunakan itu hari keduanya memang bisa bisa digunakan hanya rasanya agak sedikit berbeda akhirnya biasanya saya sehari sekali itu ganti kapas dan itu yang bikin ribetnya karena tiap hari ganti kapasnya harus bongkar-bongkar ini bongkar tanknya segala macem itu dibersihin kalau RTA kan enggak cuma dibuka kapnya cabut-cabut beres kalau ini enggak dibongkar kacanya dulu ininya dulu semuanya bagian-bagiannya dicopotin dibersihin dulu baru dipasang lagi itu tapi dari ketidaknyamanannya itu ada kenikmatan tersendiri kenikmatannya ketika kita nyetingnya ngebersihinya itu ada sensasi tersendiri sih bagi saya itu mungkin kenyamanan dan ketidaknyamanan untuk menggunakan RTA ini kalau saya saya pribadi lebih nyamanan pakai RTA daripada RDA sih sekarang-sekarang kesini-kesini karena untuk pasang kapasnya saya udah agak bisa udah agak bisa sedikit bisa lah yang kedua enaknya ketika nyetir mobil itu enggak usah ngedrip lagi ngedrip lagi isi aja tanknya setengah atau seperempat setengah lah jadi ya enaknya mungkin itu ini dan utamanya RTA kalian RTA teman-teman semua enggak usah mahal yang 300, 400, 500 cukup yang ini aja ini juga cukup menurut saya untuk yang newbie lah untuk yang baru-baru mengenal VAP gitu ya kalau ada rejeki lebih ya belinya yang agak mahal ya kayak Zeus segala macam dan teman-teman untuk RTA yang ini bagi saya yang pemula itu settingnya gampang pasang koilnya gampang itu utamanya sih itu saya carinya yang gampang enggak mau yang rumit-rumit enggak mau yang susah-susah itu oke teman-teman mungkin itu sekedar keluh kesah dari saya mengenai RTA Sultan ini bagi teman-teman yang mau beli mungkin ini jadi apa jadi referensi lah bagi teman-teman yang beli sebelum beli itu oh ternyata tuh RTA-nya gini-gini tuh untuk teman-teman yang mau lihat cara pasang koilnya cara pasang kapasnya terutama seperti saya yang pemula ini atau rasanya yang muncul gimana sih beda atau enggak sama RDA saksikan video saya yang lainnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati